Hai guys, kali ini Ovi alias On Vacation Indonesia akan membahas mengenai cara check-in di hotel tanpa harus khawatir terinfeksi COVID-19. Pertama, Ovi mau menyarankan dulu nih kepada semua sahabat Ovi untuk tetap di rumah selama pandemik ini ya. Ikutin anjuran pemerintah dan tetap jaga kesehatan. Tetapi, kalau ada keperluan yang sangat menesak yang membuat sahabat Ovi harus berpergian keluar kota, maka sahabat Ovi harus berhati-hati. Iet, jangan sampai nantinya pulang ke rumah membawa virus. Di era new normal ini, ada banyak hal yang asap tidur lagi. Ya, namanya juga kenormalan baru. Sekarang ini hotel-hotel sudah banyak yang buka, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Walaupun masih banyak juga sih yang salah-salah. Oke, terus gimana sih caranya agar kita terhindar dari resiko terinfeksi COVID-19? Berikut ulasannya. Pakai masker, bawah hand sanitizer, spray disinfektan, tisu, bahkan kalau perlu pakai facial dan sarung tangan. Benda-benda tadi sudah menjadi peralatan wajib ya, sahabat Ovi. Kemana-mana udah harus dibawa di era new normal ini demi mencegah penularan. Walaupun tangan semakin kasar karena keseringan cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Ya, mau gimana lagi? Ingat, tetap disiplin ya. Cari hotel yang terjamin kualitas kebersihannya. Selama pandemi ini, jangan menginap di hotel sembarangan deh. Sebisa mungkin sahabat Ovi kalau harus traveling, menginap di hotel-hotel grup nasional ataupun internasional. Sebelum booking, tanyakan dulu tentang standar kebersihan hotel ke bagian resokasi. Tanyakan bagaimana mereka melaksanakan protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah setempat. Kalau sudah yakin, maka sahabat Ovi bisa melakukan resokasi. Lakukan pembayaran kamar di muka Kalau sudah yakin dengan tanggal check-in, check-out, dan hotelnya, lebih baik lakukan pembayaran kamar di muka. Hal ini untuk memudahkan dan mempercepat proses check-in nantinya di hotel. Tapi ingat ya, kalau sudah pasti, booking hotel pun bisa melalui travel agent, website hotel, telpon ke hotel, atau lewat aplikasi. Zaman sekarang, booking hotel doang mah gampang guys! Parkir kendaraan dan bawa barang sendiri Di hotel-hotel besar, biasanya menyediakan jasa valet bagi tamu hotel yang membawa kendaraan sendiri. Mereka akan membantu memangkirkan mobil kita di arah parkir yang ditentukan. Nah, selama pandemi ini, lebih baik kalian parkir kendaraan sendiri deh guys. Walaupun perusahaan valet ada yang menjamin keamanannya, tapi tetap saja kita nggak yakin nih apa yang dilakukan oleh petugas valet di dalam mobil kita. Mengenai barang-barang, sebaiknya sahabat Ovi membawa barang seperlunya. Idealnya, membawa satu koper untuk pakaian dan satu tas untuk barang-barang berharga. Tapi pastinya sih, itu menyesuaikan dengan durasi menginap dan keperluan kita. Untuk barang-barang yang kita bawa, sebaiknya kita membawa barang sendiri. Kita bisa menolak secara halus bantuan dari petugas hotel untuk membawa barang-barang kita. Tetapi, kalau bawa barang yang cukup banyak, sahabat Ovi bisa meminta bantuan satu orang bellboy untuk mengangkat barang-barang kita ke kamar. Pastikan staf hotel tersebut untuk mendesifektan barang kita setelah sampai di kamar atau kita bisa lakukan sendiri ya. Saat registrasi, berikan foto kopi KTP dan tunjukkan aslinya. Saat datang ke resepsionis, biasanya kita tinggal memberitahukan kalau kita sudah membuat reservasi sebelumnya. Sebutkan nama lengkap, nomor konfirmasi, atau berikan surat konfirmasi pemasanan kamar yang sudah kita print. Biasanya, resepsionis meminta KTP, SIM, atau pasport untuk di-scan atau di-fotokopi. Itu adalah salah satu persyaratan untuk cek-in di hotel. Namun dalam hal ini, Ovi menyarankan agar sahabat Ovi menyiapkan foto kopi KTP pribadi agar kita tidak usah meminjamkan KTP ke resepsionis. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kontak melalui KTP tersebut. Kalaupun diminta, sahabat Ovi bisa menunjukkan KTP asli tanpa memberikannya. Oh iya, sebelum memberikan foto kopi KTP, lebih baik kita memberikan keterangan di kertasnya bahwa KTP tersebut hanya boleh digunakan di hotel yang bersangkutan. Kalau diperbolehkan, tidak perlu simpan deposit atau case basis. Selain KTP yang jadi persyaratan cek-in, biasanya tamu hotel akan dimintai deposit. Deposit ini untuk jaminan pembayaran kamar ditambah konsumsi lainnya. Akan tetapi, kalau sahabat Ovi sudah melakukan pembayaran kamar di buka, maka bisa minta untuk tidak memberikan deposit untuk konsumsi lainnya atau istilahnya case basis. Kalau diperbolehkan, biasanya pihak hotel akan mengosongkan atau mengunci minibar yang tersedia di dalam kamar, dan kita harus langsung membayar setiap jasa atau barang yang kita pesan selalu menginap. Apabila hotel tidak memperbolehkan case basis, maka sahabat Ovi lebih baik menghindari memberikan deposit dengan kartu kredit atau debit ya. Lebih baik siapkan uang tunai untuk deposit kalian. Gunakan pulpen sendiri untuk mengisi formulir registrasi. Untuk mengisi formulir registrasi, lebih baik gunakan pulpen sendiri, karena kita belum yakin apakah di pulpen yang disediakan terdapat virus atau tidak. Jadi, sahabat Ovi jangan lupa bawa pulpen ya. Kalau lupa, bisa pakai pulpen yang disediakan di hotel, tapi setelahnya langsung pakai hand sanitizer. Kemudian, sahabat Ovi bisa minta kunci kamar yang baru atau sudah didisinfektan. Hindari memegang benda-benda di hotel dan selalu jaga jarak. Setelah itu semua selesai, sahabat Ovi bisa langsung ke kamar. Ingat ya, hindari menyentuh benda apapun di hotel. Pada saat masuk lift, sebaiknya menekan tombol lift dengan tisu atau benda lain. Selain itu, jangan lupa untuk selalu jaga jarak aman dengan orang lain di hotel. Mengelap kembali bagian-bagian yang akan kita sentuh di kamar. Pada saat memasuki kamar, sebaiknya sahabat Ovi mengelap kembali bagian-bagian kamar yang biasanya sering disentuh ya. Misalnya, gagang pintu, remote TV, telepon, meja kerja, tombol lampu, dan yang lainnya. Sebenarnya sih, tingkat kebersihan di hotel tergantung dari standar yang diterapkan di hotelnya. Tetapi, alangkah baiknya kalau tetap melakukan pencegahan agar kita yakin bahwa kamar hotel sudah benar-benar bersih. Kalau sudah yakin, pasti kita akan merasa nyaman beristirahat di kamar. Nyalakan lampu D&D atau Do Not Disturb di dalam kamar. Di hotel, biasanya menyediakan privacy button atau D&D. D&D itu singkatan dari Do Not Disturb. Ada hotel yang menyediakannya dengan kartu yang bisa digantungkan di bagian luar pintu atau berupa tombol D&D. Tujuannya agar karyawan hotel tidak masuk ke kamar dalam periode tertentu. Biasanya, karyawan hotel akan masuk ke kamar kita kalau mereka hendak mengecep minibar, melakukan turn down service, atau membersihkan kamar. Akan tetapi, bila kita pasang D&D, mereka tidak akan memasuki kamar. Gimana nih ulasan di atas? Cukup jelas kan? Tapi ingat ya, yang paling aman selama masa pandemi ini adalah tetap di rumah dan hindari keramaian. Kalau masih bisa bekerja dari rumah, mendingan di rumah aja deh. Bisa sambil kumpul dengan keluarga. Yuk berikan komentar kamu di bawah, Sobat Ovi. Terima kasih telah menonton!